Abang sampai Maroke begitu bener mula-mula eh udah lo SD nya dimana sih masa lo enggak beda itu itu beda betul beda itu mah sebuah produk momocha iya Leslie bener ini mah kita dibawa ke pinggir curang ranger mas wah sangat Indonesia sekali kan betul Indonesia beda beda aduh aduh back to the game kali ini ada Faramis dan juga Pak Kito yang sepertinya akan dimunculkan bagi ion beta dan satu lagi yaitu adalah dari area janggal atau jangan-jangan Esmeralda jawaban dari area teamfight yang nanti akan dibuahkan oleh satu buah Faramis gue hampir nggak bisa nge-draft tahu kalau iyeh nanya lo aduh hahaha gue tahu lagi langsung konek gitu kan hahaha ah tolong adik-adiknya di rumah Iya maafin ya maafin ya maafin momo-chan lagi minum bukan salah kita ya lebih tepatnya lebih tepatnya mungkin lebih ke arah kejutan kali ya toli ya tuh 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 lihat momo-chan tengil banget dah tuh momo-chan tuh aduh ketawa semua tadi kalau komentar tuh aduh aduh momo-chan kamu ini bener-bener ini temponya ah iya temponya harus dijaga di game kedua ya betul oke oke guys oke guys riset-riset so sebentar lagi kita bakal melihat last chance Araki Jose versus ion beta Oke ini dia game kedua yang akan menentukan hidup dari Araki Jose apakah mereka masih bisa menahan untuk memaksakan lagi di game ketiga ya atau justru atau justru jangan-jangan akan dibawa kali ini menuju sebuah tempo yang nantinya akan sama seperti di game yang pertama dan sekarang kita melihat juga Albert dengan Benedetta artinya akan ada rotasi yang sangat cepat Wow ternyata ada ritual combat yang dilakukan oleh Profesor KB tapi kali ini di arah soplin masih segar aman nyaman dan just gun lebih menguntungkan dengan permainan satu buah little wonder didapatkan dan Albert kembali lagi dengan permainan Benedetta nya jujur ya aku kangen banget tapi Bert kriset hampir aja gak ada yang lihat deh bertnya tapi it's okay dan Gumscoe bisa aku bilang ini player yang cukup bersinar kenapa posisinya bagus banget bahkan R7 harus flanking dulu untuk dapetin Gumscoe nya lumayan susah ya untuk nyampe ke arah Gumscoe ya Jih ya tapi kali ini dari ODCS dia bakal coba untuk one people situation bakal coba ditahan dengan adanya satu buah Godian sambil luas tapi dipenung begitu saja dan Albert langsung memfollow up dengan cukup cepat dengan satu buah Panthers last Wow first blood by BCA jatuh ke tangan tim Marky Hossi Oke first blood yang cukup mahal didapatkan oleh seorang Albert nampaknya kali ini di arah Basemli tapi untungnya didapatkan Audi CS tapi walaupun Audi CS ini tetap mahal karena first bloodnya yang di tangan Albert yang kali ini bakal lebih mengungguli dari segi gold dan bakal merangkukan rotasi dengan cepat menuju ke arah Tartolnya iya dan Vinokir mencoba untuk di zoning sih ini di zoning habis-habisan tapi Vinokir tentunya pekakan hal tersebut tidak mau troll over extend dan Matskui di area bawah akan bertemu dengan Skyline kali ini dengan pasif dari seorang Lesley Matskui sepertinya harus agak lebih sabar dan TTM presented by Lita sudah mulai hadir kali ini tetap yang pertama Albert sudah mulai dari tahadang begitu saja Audi CS belum punya cycling eagle tapi Jasker sudah berada di depan sudah dapetin level empatnya Gabus Wido mulai datang mencoba untuk memberikan back up dan satu oleh Crystal Nomian Black terkenal satu pemain dan itu dia Alphard! Hohoho! What? Dia dengan semua skill yang dikeluarkan tapi masih berhasil berhubungan satu bertribusi dalam Albert Albert depan untuk Fortify! What? Mundur ke arah belakang! Gila! Dia masih bisa sempat-sempatnya menggunakan retribution! Iya retribution yang on point dari serang Alphard dan bahkan dia pun tidak tumbang masih bisa mundur dengan satu buah electric funnel blow dan RRQ Hosi kali ini mereka mencoba untuk menahan terlebih dahulu dengan tempo yang begitu baik dan buat teman-teman ini lagi no barbara Presiden Espo 2022 jangan lupa untuk order grab food masih ada diskon sampai 50% jadi langsung aja scan di bawah sini! Yes dan bahkan tentunya bukan hanya itu aja dengan permainan yang dilakukan tadi kita lihat retribution is on point dari serang Albert yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh Just Guard secara tidak langsung ada baik ya Just Guard lebih memilih untuk mengeluarkan heavy spin terlebih dahulu ketimbang hal-hal seperti tadi akan terjadi kembali lagi Profesor Kari. Ya menunggu itu kayaknya juga bukan sebuah opsi apalagi ada reward manipulation apa menunggu itu bukan hal yang baik Profesor betul karena lebih baik menemukan jawaban ketimbang menunggu tapi lihat twin agak sedikit tertekan namun balik lagi setup masih bisa dilakukan karena ada numenon bless dan jangan sampai terpicu dengan Audi CS yang mungkin di sini dia juga masih masih punya escapability terutama dengan Guided Wing yang dia miliki. Iya dan uh freshnya diberikan sakit banget dari serang Skylar oh oh ultimate saya masih belum bisa dimiliki tapi kali ini bakal coba ditabrak balik dengan heavy spinnya Konek karena seorang Finn kayak Finnnya terjebak di ruang nostalgia oleh tiga pemain dari Ion Beta. Betul lihat stikernya Just Guard menunjukkan kualitasnya MCL Kalian tapi di depan sana bakal coba dipasang dengan Guided Wing Clay Dede from Bunker Flake ketawa gunakan tapi Albert is coming up ditutup power kombinasi Albert Penso Canggar kali ini dan bahkan kanskri sedikit terlambat tapi Clay kali ini membantu berenang Albert di depan sana skrta keluar ada Finn nocure tanggal strike menunjukkan Albert fokus utamanya tapi lihat demisnya terlalu sangit karena seorang Skylar dan Skylar terjikaun dan kali ini Finn nocure bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu Claynya yang menjadi korban yang menunjukkan dan Albert berhasil untuk menumbangkan itu dia pertukaran yang baik Albert tapi Albert apakah masih mau lebih harus mundur terlebih dahulu sepertinya karena Mas Kui juga sudah memberikan pressure dari area bawah ya kayaknya Heavis been born present gak sih? season kapan itu Be? Albert pakai Benedetta ya? season ini? enggak sebelum-sebelumnya pasti awal-awal karirnya kok dia pakai Benedetta sini season ini? lupa lah pokoknya 6 6 6 6 pokoknya Albert itu pemain Benedetta yang cukup tajam juga tapi yang menurut aku sedikit sulit disini adalah dari posisi seorang Finn yang benar-benar kecancel tapi latar ini musik kembali di damai oleh seorang Albert tapi lihat Arcee pembunuh ke arah belakang nocure keluarkan alas ke fan of low for defensive Biketron kali ini eh sorry Ion Ion kali ini bermain dengan cukup pasif sedangkan menurut aku pribadi dengan kepemilikan dari Audi CS dan juga JustGar mereka bisa bermain offensive dan pick-offer yang cukup kuat lho Be? iya apalagi ada kelantar kan disini iya jadi kayak opsi untuk melakukan teamfight tuh bisa ada 2 bahkan 3 cara dan bahkan apalagi dengan heavy spin pick of power yang nantinya akan di follow up oleh Matskui jadi mau gak mau damagenya harus diperhatikan karena damage dari Gapskui ini gak maksimal sebenernya bukan damage eksekutor beda sama misalkan kita ngomongin bagaimana damage yang akan diberikan oleh Clay karena tipikal DPS dan juga yang dimana nanti untuk lat game dan kita tahu sendiri kalau udah ada glowing wand dia bakal lebih mematikan lagi oh Matskui oh oh dipaksa untuk menekan satu heavy cross potapi lihat Albert is coming up Matskui menjadi pilihan utama setelah altar dan Matskui gak bisa diselamatkan dengan keletakannya tapi JustGar is coming up wooo naik bernaikkan dapat dan bakat terong play Ion berhasil mencantan wow berhasil mendapatkan 2 poin yang mahal dari bottom lane wow itu heavy spin yang sangat amat on point dari JustGar power pick JustGar datang di saat yang tepat timingnya pas banget kalau langsung ada 2 pemain dan di follow dengan begitu cepat tentunya Ion mereka mulai menunjukan perlawanan kali ini iya itu sebuah gerakan yang mungkin tidak bisa dipatahkan seperti OP ini ya karena disudutkan disudutkan dengan 2 momen dimana Albert tidak bisa kabur dan inilah dia replay by grab yang akan kita lihat sesaat lagi apalagi ketika konek dari heavy spin dan juga circling eagle eksekusinya juga manis banget dari Matskui dan Matskui nya juga gak tumbang lihat karena gak ada reward manipulation dan untungnya masih ada 1 lagi gerakan dari R7 yang sepertinya terjebak di depan sana dan tidak ada jalan keluar ketika udah ada 1 pergerakan dari heavy spin heavy spin again ini dia permainan pick off yang harus dilakukan Ion karena memang ini yang dia butuhkan dengan permainan pick off yang cukup tinggi tapi powernya cukup tinggi dari seorang Akai, Matilda dan bahkan power di arah EXP laner nya aja itu punya damage yang burst banget loh untuk dapetin point kill iya tapi kalau ini uuuu fansus everybody tapi masih mencabut untuk mengadu sekarang tribu senda akan cepat didapatkan dan Albert gak berhasil kali ini memilih untuk mundur terlebih dahulu Albert fansus everybody tapi lihat di depan sana aplikir tadi menangkan Vernocchio terperangkap senyap dikuatkan dikamera di Chaser bahkan di arah belakang Matskui mencabut untuk memotong Vernocchio where are you going? dan terperangkap begitu saja Momo Chan oh oh mencoba untuk lari kali ini R7 tapi ternyata R7 berhasil ditumbangkan oleh omat Skui kali ya Albert maju karya depan dia bakalan pertukarannya ini tidak terjadi dari RRQ oh sih mereka cuma bisa dapetin satu tapi setelah itu ya ini juga hampir sih sebenarnya dan ya EXP lane tuker sama EXP lane iya hanya ada satu trade untuk trade dan bahkan yang paling terpenting adalah Tartle tadi sih karena kalau kita ngomongin soal bagaimana Tartle yang terakhir ini juga akan menuju kepada head-to-head kita by Kodashop yang dimana untuk jesgarnya perlahan-lahan ini dia bener-bener bakal lebih banyak goal per minute-nya oke dan bahkan kalau satu hal yang harus kita lihat tadi Albert itu rentangannya kenceng banget dia harusnya mundur ketika lihat ada jesgar di belakang kanan dan ASU mencoba minta diselamatkan oleh kawanan Arkyo C lainnya karena ini bisa terperangkap Night 4 9 nya udah gak ada dan ketika ditumbangkan itu akan menjadi keuntungan untuk Ion yang tadinya equal aja satu untuk satu satu untuk satu iya makanya buat sekarang mau gak mau harus diperhatikan bagaimana trade yang akan terjadi karena jangan sampai nantinya trade yang dibuahkan itu malah menjadi kerugian contohnya gold laner tuker sama roamer itu udah rugi banget dan ini mendekati momen-momen untuk teamfight jadi mau gak mau yang namanya damage dealer untuk late game itu diperlukan sekali apalagi para marksman terutama bagi Matskiwi dan juga Skylar nanti di fight Lord 30 detik ke depan oke dari item gamenya kita lihat udah bertujuk arah endless nampaknya dari seorang Leslie ini Profesor dan bahkan perlahan-lahan dari Matskiwi nya ingin menuju kepada di menahan password di sisi lain dari Jaskar dia kayaknya lebih menuju kepada Radian Armor dan Clay ingin menjawab hal tersebut dengan cooldown yang lebih cepat karena dia bikin magic suit disini dan di depan sana udah ada beberapa buku yang nantinya akan dia build udah jadi bahkan dia pengen spam dia pengen spam skillnya karena itu yang dibutuhkan sekarang ketika dia tidak bisa melakukan burst damage dengan real world manipulation dan a lot present by Samsung Galaxy A series telah terbuka dibuka lejos kar di arah toflin sana belum ada yang datang dari sana Matskiwi dan bahkan Vincent rasul mautal berbuka coba dihajar flicker telah digunakan R7 is coming up menuju ke arah team fight tapi lihat terpotong vernos kill berhasil menutup film nomenicine uh oh maxquoy maxquoy 1 last hit berhasil ditutup dan bahkan nanginya whats up the dream waah omg kurt altan di poin yang sangat sangat tepat kali membuat cara maxquoy survive Oh iya dan bahkan jadi lordnya diamankan oleh teman-teman dari aiyan beta dan membuka kesempatan mereka untuk mengembalikan bagaimana dominasi awal game yang sempat terjadi di 5 menit pertama dari teman-teman arah kiyoshi Sebenarnya dia udah selamat, tapi Yon lebih memilih untuk mengamankan itu dengan pasti, dengan kereta altar. Sebenarnya ada guiding win. Iya, dan posisinya itu udah di cover duluan sebenarnya sama pemain-main dari Yon Betta. Jadi lebih untuk memastikan ya, biar memang tidak tumbang, ke altarnya memang tidak disimpan. Memang ini menurut aku coverannya bagus banget. Coverannya bagus, timingnya oke. Dan gimana caranya mereka untuk keluar masuk dari segi team fightnya, ini dipegang banget sama Yon Betta. Dipegang. Betul, dan maka yang bisa aku bilang ini power pick dari JustGuard ini benar-benar gila sih. Gila banget. Gila banget. Aku gak nyaman. Serba salah sih. Gini, gini, gini. Kalau misalkan Akai-nya gak dilepaskan, berarti funny dong yang dilepaskan. Iya. Terlalu banyak opsinya. Apalagi tadi sempat kita lihat Leomort di game yang pertama. Oke. Jadi opsinya benar-benar tertutup dan mungkin menurut aku harus dipertimbangkan lagi sih. Dan kalau menurut aku lebih ke arah, mending lepas funny-nya. Ketimbang harus Akai. Karena fall off-nya itu akan lebih cepat dibandingkan Akai. Karena gini, Akai-nya tutup. Itu bakal ada dua yang diadu. Leomort, funny, funny, martis. Martis, Leomort, funny. Masih ada link juga. Masih ada link juga. Banyak banget opsi dibandingkan Akai. Menurut aku pribadi. Ditambah lagi kita tahu JustGuard ini power banget dengan Akai-nya. Nah balik lagi, tapi draft sudah muncul tinggal gameplay-nya, eksekusinya aja. Eksekusinya balik lagi. Ya mungkin lebih dimatangkan. Karena kalau kita ngomongin soal Lord yang pertama. Lord pertama pun masih bisa jadi Lord Giveaway. Masih. Bagi Aion Beta. Kenapa? Karena masih ada Clay. Betul. Masih ada Leslie juga yang single target-nya. Walaupun kita tahu sendiri dia memang lama untuk melakukan Kiri Wave. Tapi dia setidaknya bisa untuk memberikan damage kepada Lord atau hero-heronya. Untuk memukul mundur. Apalagi terus damage. Dan yang aku bilang tadi permainan yang cukup baik banget. Tentunya dimana ada Krii dengan hero power-nya juga. Balik lagi hero power-nya juga dengan poki damage. Dan sekarang ya Momochan ya. Void Crystal itu lebih sangat penting digunakan. Void Crystal. Void Crystal apa Void Blast? Void Crystal dulu. Void Crystal dulu. Kenapa? Slow motion-nya itu. Iya, iya, iya. Karena kalau menurut aku, aku kemarin udah ngecek ketika Void Blast dan juga Void Crystal. Tapi kalau ngomongin damage, oke Void Blast. Tapi kalau ngomongin gimana keseluruhan untuk tidak terkejar, untuk ngejar orang. Itu kakinya bener-bener diikat. Diikat apalagi kalau kita ngomongin soal Divine Glaive sekarang itu item yang bagus banget. Buat nukup bagaimana tempo. Malah ini pola permainan magical damage yang kita tahu Void Blast juga kan. Paling berapa detik sih kalau Ajita Talisman tiga detik kan ya? Enggak, gak nyampe. Dua koma, dua koma, dua koma pokoknya. Saya lagi main if soalnya. Jadi saya hafal. Makanya dia saya suruh jadi midlaner. Jadi beberapa pelanggan ini aku lagi ngulik hero-hero yang diubah-ubah. Udah trauma ya dia main jungler? Hah? Bet gila. Iya udah gak mau main jungler. Gak mau saya. Tapi menurut aku Void Crystal-nya. Karena emang Void Blast-nya itu terup dengan damage. Terup banget. Tertar buff banget. Tapi yang orang lupakan itu dia ngebuka Void Crystal dulu baru main Void Blast-nya. Iya. Biasa kombonya kayak gitu kan. Iya. Atau yang paling gampang kombonya dia ngeluarin Void Crystal. Habis itu dia buka reward manipulation. Dan bahkan itu ngeaktifin itu loh. Apa namanya? Glowing One. Apalagi kan penetration point-nya sampai dengan 6 stack kan sekarang. Glowing One. Jadi emang item yang sangat diwajibkan sekali bagi para midlaner. Wajib. Kuduh harus. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan ya. Kalau emang first itemnya Genius One. Ya nextnya Glowing One juga gak apa-apa. Gak masalah. Karena balik lagi. Ini adalah item keluarga One kan. Tapi ada satu hal. Kemarin aku udah coba kulik. The One Family. Di mana Genius One, Glowing One. Atau mungkin Ice Queen One, Glowing One. Jadi menurut aku kita bakal lihat seperti apa nanti pertandingannya. Karena aku udah penasaran dengan item yang akan dibuat oleh kedua belah pihak. Tapi kita menuju ke arah Inking. Dan di mana posisinya masih berada di tangan dari Ion. Dan bakal di arah top lane. Dengan adanya pergerakan dari Audi CX Flicker ke arah belakang. Berhasil menyelamakan dirinya dan Vernal Cure mundur. Memilih dengan aman. Dan tidak mau bermain dengan cukup greedy. Melihat Skylar yang udah memiliki damage. Jaskar udah harus survive. Oke tapi kali ini satu buah Hasko. Tapi gak Jaskar. Mencoba tembak ke arah seorang Klaika Albert. Harus mundur terlebih dahulu. Satu buah di memunipulasi yang dibuka begitu saja. Dia bakal pemain-main dari Aki Oceania. Tapi tetap Finn. Tertangkap dan itu dia. Tubang Finn di area depan. Bukan masalah itunya Momocan. Mereka mau masih teamfight kembali. Mereka masih ada super minion di arah mid lane. Harusnya. Coba kita lihat ya. Apakah ini minionnya masih gede? Ah masih gede B. Eh gak ada kecil? Enggak, gak ada kecil. Tapi udah gak ada lagi satu buah pasif. Albert terperangkut di depan sana. R7. Masuk terlalu dalam. Tapi ternyata Gantzli lam diril pilan utama dan tertakedown. Terlalu dive in. R7 memakan Audi CS. Bahkan bisa dibilang di sisi sebaliknya. Di trade. Melihat ini ada sedikit trade yang dilakukan R7. Iya dan bahkan ini Matskui udah selesai dengan Hasklau. Item yang begitu cepat menurutku. Karena kalau ngomongin soal Matskui. Dia biasanya bikin Hasklau itu di late game kan. Di menit 16. Tapi dia bikin di menit yang ke-11. Dia gak mau dikejar B. Lihat dia. Dia gak mau dikejar. Dia pakai item yang seadanya. Apalagi dengan Windtalker. Ada di Manhunter Sword juga. Dan ini kayaknya bakal menuju kepada Malefic. Karena secepat mungkin dia membutuhkan untuk membuka. Bagaimana begitu besarnya armor. Atau shield absorb dari R7. Dan Albert ketika dia menempel Matskui. Setidaknya dia bisa survive. That's why dia butuh Hasklau. Karena ada blade armor di tangan Albert. Dan Albert tidak mungkin dia tidak ke belakang. Itu mustahil mustihil. Ini mau gak mau harus anti-queerus. Atau yang efisien brute force juga oke buat Albert. Karena kita tahu Benedetta tipikal spam. Jadi pasti stacknya 5 terus. Aku masih penasaran ada satu item yang mungkin sebenarnya efektif. Tapi jangan digunakan. Queen's wings. Thunderbell. Thunderbell. Itu bener-bener membuat slow banget. Bener-bener menghajar. Dan bahkan dia punya damage. True damage yang cukup. Slow motion. Slow motion. Slow motion. Oke tapi Lord presented by Samsung Galaxy A series. Sekali sudah mulai muncul. Dan kita akan melihat tentunya Jaskar. Sudah membuka map. Di bagian jungle dari TMRQ host. Sementara kali ini. Odi CS bakal coba ditahan. Hasklau dapetin space yang cukup banyak. Tidak ada yang kena. Bang nunggu. Tidak ada yang tahu kali ini. Dari Skylar bakal coba untuk ngecek tentunya. Dengan basic attack kali ini. Dan Albert bakal maksa untuk reset. Dari Lordnya Jaskar. Bakal coba untuk ngelek. Albert kali ini masih bisa mundur. Mengerangkan Efron Eye. Tapi ternyata dari Altar yang bakal coba dibuka begitu saja. Clay yang ngebukasi kemuliaan pembeli di Sian. Dia masih mau lebih kali R7. Masih bisa selamat Max Goya Tumpang. Tapi Clay akan menjadi pertukangan. Dan itu dia. Satu untuk satu sementara ini. Tapi kali ini di depan mata sudah ada Skylar Jaskar. Dua buah untuk mengejar. Tapi ternyata Finn masih bisa memberikan coveran dengan sangat amat baik. Yang tidak terdeteksi Skylar tapi masih mau fight lebih. Albert pasti menerbakan purple-nya. Kali ini tidak menggunakan retribution. Tapi Skylar yang harus berhati-hati kalau bisa aku bilang. Oh no. Karena tadi Fear Blockure. Untungnya dia melihat Clay. Kalau gak melihat Clay Skylar loh B yang bakal diincar. Pasti. Apalagi minimal flickernya yang bakal dipaksa. Di dalam team fight yang kita tahu di menit ke-14. Sangat penting sekali untuk battle spell. Entah itu sprint. Entah itu flicker. Apalagi kalau kita ngomongin soal retribution nih. Pengaduan dari segi objektif Lord. Jaskar terlalu terburu-buru. Damage yang cukup kuat. Dari skoran Skylar. Oh pas banget. Skoran Tartar dikeluarkan. Memaksa team fight. Dan Nocure mencoba menarik Soran Skylar. Tapi ternyata masih dilengkapi dengan Finn. Dan juga harus sehat. Ditutup pintu gerbangnya. Jaskar udah mulai harus respect sih. Lihat damage dari skoran Skylar. Terlalu sakit. Gak bisa dibendung. Dan ini dia. Flanking yang dilakukan oleh tim dari Ion dibutuhkan. Ini serem banget sih sebenernya team fightnya untuk arah Kyuhoshi juga ya. Karena posisi dari Finn Nocure ini yang bisa nyerang dari area blind spot. Tapi kali ini masih lain tersembunyi. Dan bahkan Finn sudah menemukan Finn Nocure di depan mata kali ini. Dan satu ultimate snipe dari Soran Skylar. Mencoba untuk mencicil karir Finn Nocure. Sudah terlihat. Kali ini R7 juga bakal dipukul mundur oleh pemain-main dari yang beta. Jaskar terkena pentung oleh seorang Finn dan Albert. Masih menahan tempo dari Lord kali ini. Apakah pemain-main dari Ion beta mereka mau coba untuk mengawakan counter. Kali ini Finn Nocure mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Tapi serta Maske maju. Dan akhirnya mengincar ke arah Skylar. Skylar di area belakang. Dan tubuh kelel tak dibuka begitu saja. Tapi Skylar masih punya flicker mundur. Maske terjebak di area depan. Real world manipulation dari serang fly out. Jaskar menahan di area depan. Tapi sepenyata dari Gamskui masih bisa meng-cover. Meskipun Fear Nocure-nya harus tumbang. Miss direction. Offlander flanking X. Gold laner flanking. Yes, Maske berhasil surprise. Heavy bertikar belakang. Untungnya Skylar masih bisa camouflage. Untungnya tidak ada basic attack yang masuk ke arah seorang Skylar. Dan masih ada flicker. Dan kita tahu kita bisa beli semua item. Tilan of Dawn tapi gak bisa beli waktu. Dan Maske melakukan hal tersebut. Maske kilat. Dia beli waktu biar Just Guard-nya dapetin free lord. Dan sekarang lord-nya bakal bergerak arah top lane. Sehingga ini akan membeli waktu agar Maske-nya kembali. Ambil orange buff. Baru join the fight. Dan sekarang ingat Skylar udah gak punya ultimate snipe. Dan juga flicker. Ini dua skill yang menurutku sangat penting sekali untuk escape. Dan juga memberikan informasi nantinya. Oke tapi lihat Alfred di depan sana. Bakal coba untuk memberikan sedikit damage. Tapi Just Guard karena dia tahu. Udah tidak bisa meng-cancel pekerjaan dari Kim. Memilih untuk mundur. Dan Gamsku ini dengan sabar. Mencoba untuk menari satu persatu pemain dari Sivar. Akibatnya beri masa. Just Guard di depan sana dan terjatuh shut down. Satu tembakan kamu flan Skylar berhasil menumbangkan Just Guard. Dan Just Guard udah mulai bisa lebih respect lagi sih menurut aku. Iya harus mungkin lebih nge-build ke arah item defensif. Khusus untuk menahan damage dari Skylar sih. Karena ini meskipun coba untuk ngedapetin satu momentum ya dari Just Guard nih. Dengan satu buah headbuttnya. Ini gak akan cukup mudah. Karena cover-up yang baik dari Arkeosi. Dan posisi inning yang baik. Let's Skylar-nya cukup jauh di area belakang. Satu bugger yang berubah mencoba untuk ditahan terlebih dahulu. Dan domain blast-nya tidak akan mengenai siapapun. Namun Albert sudah berada di area jungle dari tim Ion Beta. Tapi kalau misalnya gak ada Just Guard. Ini gak mungkin bisa terprediksi dari kalanya. Mas Kuihau berbahaya untuk tidak berhasil. Dengan range yang terlalu jauh. Tapi di sisi sebaliknya. Wah Virnokir lagi. Dari Virnokir yang bakal coba untuk melakukan flanking. Terdeteksi. Virnokir mencoba untuk mundur. Fokus ke arah Skylar. Chip-nya masih berhasil. Tapi ternyata point crystal mencoba untuk mengikat kaki Virnokir. Virnokir still survive. Damage yang diberikan. Mereka tidak bisa teamfight dengan tidak adanya Just Guard. Ar-Ar-Kio Housy. Mereka harus menempel seperti ini. Karena itu yang bisa diselamatkan oleh seorang Skylar. Ketika frontlinernya kuat menjaga dia di depan. Dia bakal kuat coba untuk memberikan dorongan dari belakang. Iya. Karena balik lagi sih. True damage di late game. Yang sempat kita bisa bilang akan menjadi malapetaka. Dan kalau ngomongin soal bagaimana Skylar ini bekerja. Oh 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 Madzgui. What are you doing? Tempatkan Madzgui. Sendiri dia. Oh dia guna start. Derdickdown. Asebole didapatkan. Terdeteksi dengan sniper. Dan ini memilih untuk mundur Madzgui. Untungnya mungkin dia berada di posisi yang ketika tumbang Lordnya belum ada. OK tapi kali ini Finn mencoba untuk memaksakan teamfight. Oh kegeser. Di geser dengan entertainment blastnya dan outburst. Mencoba untuk mengejar karena Gamsgui. Dan kali ini Audichest masih bisa survive. Masih bisa mundur tentunya. Dan Lone Evolved, Sended by Samsung Galaxy A Series sudah mulai muncul di menit yang ke-18. Kali ini Clay-nya sudah mencoba untuk membuka. Puser lebih dahulu Vinokyur, mencoba untuk mengincarkan serang Clay kali ini. Satu buah Falling Star mau dibuka oleh SR7. Namun di sisi lain, Jaskar bakal coba untuk nge-pik dari sisi lainnya. Oke. Vin masih bisa untuk menahan. Matskuy is coming up to land of dawn. Terdeteksi Vinokyur, posisinya terlihat Jaskar masih mau lebih. Jaskar takut banget, Jaskar, tapi Skylar kali ini berada di posisi belakang. Tidak ada blizzard, real-world manipulation. Trisnya begitu saja, skot-altar untuk defensif. Audi CS masih punya immortality, dan bahkan Vin. Kali ini Flickert telah dikeluarkan. Bersama-sama, bersama-sama, terdapatkan Jaskar, save the day. Berhasil menutup karena belakang. Matskuy ditumbangkan oleh Skylar, dan bahkan Aranki Jose. Kali ini membalikan keadaan, hilang begitu saja Matskuy-nya. Audi CS, where are you going? Skylar, save the day, dan diarba ultim lane. Dan Vinokyur mau tidak mau cuma bisa mendorong lane-nya. Iya, ini sangat bagus banget sih kombo yang dibawakan oleh Aranki Jose. Dan triple kill dari seorang Skylar. Menumbangkan Jaskar yang terlihat dari area jungle. Dari tim Aion Beta dan Aranki Jose. Mereka tentunya bisa untuk mendapatkan load ini tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Ion. Dan bahkan posisi dari Vinokyur dipukul mundur sama seorang R7 di area bawah. Cuma satu, tumbangin Skylar, kelar semua. Masalahnya hanya ada sekitar 7 detik sebelum nantinya akan ada flicker selanjutnya dari Skylar. Araban sekarang lihat itemnya, dia pun sudah punya Hunter Strike. 15.000? Tapi cuma itu, bawa Virnokyur B, kau di CS. Oh, dua Blade of Despair? Oh, terlalu sakit MS yang diberikan, Virnokyur. Dan bahkan masih bisa menghindari mundur karena belakang Skylar yang sampai terdeteksi. Lihat MS-nya, 2.000. Mas Goy mungkin dua hit dia bakal hilang. Tak tersisa hanya sebagai fosil dari seorang Eritel. Oke, dan kali ini splitfuse sudah mulai dibuka begitu saja Lordnya. Sudah mengarah satu bovoling Starmon dibuka oleh R7. Just guard tertahan di area depan. Void Kristal memberikan Oslo efek kali ini. Lordnya masih bisa masuk ke area base-nya. Tapi ini akan menjadi splitfuse yang dilakukan oleh Arki Hoshi. Fokus di area mid lane-nya. Dan pemain-main dari Ion Beta mereka masih bisa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Oke, permainan yang luar ya. Biasa bagus kali ini. Virnokyur lagi-lagi mendorong. Gak jauh ya gameplaynya Virnokyur sama Sorizo ya. Iya, lagi-lagi. Cut wave, cut wave. Cut wave, cut wave. Habis itu dia flanking. Coba buat cari gold lane-nya. Kirain mau bilang gak beda ya Virnokyur sama Ranger Mask. Kagak lah. Kalau saya kan. Lebih ke arah realistis gak sih? Kalau saya kan udah pasti no counter ya, bukan no cure ya. No counter ya? Oke. Oke. Cukup menarik statement dari Ranger Mask. Tapi balik lagi. Semakin lama game berjalan, R7 makin kuat di lini depan. Gila sih. Dan memang membutuhkan sekali Matskui. Dalam posisi yang safe ya. Ingat, dalam posisi yang safe. Bukan posisi push, tapi posisi yang safe. Karena lihat, Virnokyur, dia tugasnya yang bakal melakukan back step. Sandwich atau sejenisnya. Split push juga salah satunya karena kita tahu sendiri bahwa dengan melakukan sebuah cut wave, ini akan membuka celah bagi teman-teman Ion Beta untuk mendapatkan satu winning condition tambahan yaitu dengan split push. Apalagi posisi Skylar tuh gampang banget untuk ngedeteksi siapa yang lagi sembunyi dalam busnya. Dan itu lihat satu buah terdetek dari bus top lane ketika Matskui mencoba untuk melakukan flanking. Ternyata itu terdeteksi. Tumbang satu berbalik ke atannya langsung dan bahkan gold diungguli oleh tim ararki Hoshi. Iya, dipegang perbedaan 5.000 gold sekarang di menit 21. Dan Lord ini yang bakal menjadi penentu tentunya. Lord yang berikutnya. Matskui? Matskui? Oke, satu bonemen glass. Kita coba ditahan ternyata. Terdeteksi Skylar lagi dengan sniper-nya. Ini bener-bener harus di-respect sih. Kalau ada bunyi kiiiik, itu ada baiknya mundur deh. Kiiiik! Iya kan ultimate snipe-nya kan soalnya. Dia bakal membuka bus gimana pun terdekat tentunya daripada Lesley-nya sendiri. Dan buat sekarang, dalam keadaan Lord, 18 detik lagi menuju ke line of the ground. Ingat, ini adalah Evolve Lord. Tapi lihat di sana Albert mendeteksi seorang Matskui. Mundur ke arah belakang. Damage setelah dikeluarkan heavy crossbow. Dikati oleh Josskar. Tapi lihat Matskui membuat R7. Sekarang tumpang R7. Tentang tinggal. Immortality-nya hilang. Masih ada Kurt Altar. Untuk Tentang tinggal terdekat. R7. Tertik dan Matskui. Nomendat plus, bro. Bang! Tentang tinggal. Wobo, komo, cobro. Double kill. Looking for triple kill. Tentang tinggal. Looking for maniac. Dari sini Josskar tertik dan ini bencana. Untuk team Ian Beta. Skylar fokus karena base-nya. 3 BOD didapatkan. Tentang tinggal. One strike force is real. This is his base. Dan RR Kyoshi take the game 3. What an epic comeback. What an epic comeback dari RR Kyoshi. Disamakan score 1 sama. Dipaksakan lagi okon bermain di game yang ketiga. Dan ini yang aku suka.